Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di maskahar channel Kali ini akan kita bahas mengenai sistem pendingin di atas kapal Mari kita simak videonya bersama-sama Perkembangan teknologi dewasa ini sangat maju pesat Teknologi instrumentasi dan automation sangat mendominasi kapal-kapal yang ada dewasa ini Teknologi instrumentasi dan automation ini akan bisa bekerja dengan optimal Jika didukung dengan sistem pendinginan yang baik Selain sebagai pendingin sistem peralatan yang ada Sistem pendingin ini digunakan juga untuk kenyamanan kru sebagai operator dalam pengomerasian kapal Sistem pendingin yang digunakan adalah menggunakan sistem aset sentral Yang terpusat di suatu ruangan Ruangan tersebut berisi fan yang akan mensirkulasikan udara Yang sudah didinginkan ke seluruh ruangan Sehingga ruangan tersebut akan jadi dingin dan nyaman untuk digunakan Baik sahabat semua kita akan menuju ke kamar mesin kita akan lihat sistem pendingin yang ada Baik sahabat kita udah masuk di kamar mesin bisa kita lihat di bawah ada main engine Dan beberapa masker yang lain yang sekarang di ruang engine control room Disini adalah pusat untuk pengendalian dan sistem kontrol di kamar mesin Ini adalah sistem kompresor untuk pendingin Ini adalah isleting valve yang digunakan untuk memisahkan antara kompresor nomor 1 dan nomor 2 Hal ini juga bisa digunakan secara silang Misalkan salah satu kompresor ada problem Bisa digunakan misalkan untuk kompresor nomor 1 menggunakan fan nomor 2 atau sebaliknya kompresor nomor 2 menggunakan fan nomor 1 Ini adalah di charge valve Level oli dalam sistem Ketiga valve ini adalah valve untuk pressure transmitter yang digunakan untuk memonitor oil pressure Kemudian suction pressure dan charge pressure Ini adalah kondensor yang di bagian atas kemudian yang di bagian bawah adalah receiver Telep untuk pumping down Berikut adalah panel starter untuk kompresornya Bisa kita lihat disitu ada beberapa switch maupun tombol bus starternya untuk start Ini adalah HMI Human Machine Interface Yang berisi untuk settingan keseluruhan parameter ya Jadi untuk temperatur suplainya kemudian settingan untuk high alarm, low alarm Maupun settingan pressure dan lain sebagainya ada disini Jadi bisa kita lihat disitu ada suplai air 14,6 Ini adalah tata cara untuk start RC akomodasi ya Yang pertama buka valve sub Kemudian buka valve tekan Pastikan valve inlet outlet udara di ahu terbuka Setara huven Kemudian pilih start compressor Kemudian pilih start compressor Kemudian pilih start compressor Ini adalah untuk AC central unit van Ini adalah untuk gas Alarm monitor Selanjutnya ini adalah untuk AC central unit van Terima kasih Kemudian pilih start selamat menikmati kemudian gambaran sekilas tentang sistem peningin di atas kapal mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih